Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Batakita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang review dan update cabang bolu meranti yang menjadi oleh-oleh khas kota Medan. Nah buat yang penasaran, yuk lihat video ini ya. Jika berbicara mengenai oleh-oleh apa yang bisa dibeli dari Medan, Sumatera Utara, kue gulung meranti menjadi salah satu oleh-oleh berupa makanan yang paling populer. Kue bolu meranti Medan ini memiliki berbagai varian rasa seperti rasa mocha, rasa keju, nenas, strawberry, strawberry muffin, coklat, blueberry, kacang dan lain-lain. Selain di Ka Ambon Medan, di kota metropolitas terbesar di Sumatera ini juga terkenal dengan bolu meranti Medan di mana saat ini. Kue gulung meranti ini menjadi lebih populer. Tekturnya yang lembut serta rasanya yang sungguh enak membuat kue bolu gulung ini sangat digemari dan dijadikan sebagai oleh-oleh. Bolu gulung meranti yang dulunya merupakan sebuah usaha rumahan. Menjadi sangat terkenal dan banyak dibicarkan oleh wisatawan. Kue bolu meranti memiliki beberapa lokasi penjualan. Yang pertama adalah toko pusat yang beralamat di jalan. Kruing Simpang Razak Nomor 7 C Medan Kue bolu meranti Medan Gulungan kue sederhana yang sangat sempurna baik sebagai oleh-oleh maupun untuk dimakan saat perayaan hari-hari besar. Kue yang lembut dengan gulungan kue yang indah yang tahan beberapa waktu. Sejarah kue bolu gulung meranti ini diawali saat nih. Ailing yang merupakan seorang Tionghoa keturunan Hokian. Yang memiliki hobi membuat kue dan sukses membuat kue bolu gulung dengan resep rahasia yang dimiliki oleh beliau. Sejarah kue bolu gulung meranti ini diawali saat nih. Ailing yang merupakan seorang Tionghoa keturunan Hokian. Yang memiliki hobi membuat kue dan sukses membuat kue bolu gulung dengan resep rahasia yang dimiliki oleh beliau. Bolu Meranti mendapatkan sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika, LPPOM, dan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Sertifikat sebelumnya didapat untuk periode tahun 2016 sampai tahun 2018 Bolu Meranti Cabang Ring Road yang beralamat di Komplek OCBC Jalan Gagak Hitam No, 16 Medan yang buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 8 malam Kehadiran usaha Bolu Gulung Meranti khas Medan ini turut memberikan kontribusi dan pengaruh terhadap ekonomi kota Medan di mana banyak masyarakat terbantu dengan terbukanya lapangan pekerjaan Kue ini makin digemari dan peminatnya meningkat Bolu ini juga sudah hadir di kota-kota lain di Indonesia Banyak yang sudah menjadi reseller produk ini Anda juga bisa memesan online dari reseller dan dikirimkan langsung ke tempat Anda Kualitas kue bolu ditentukan dari warna, rasa, tekstur, bahan yang digunakan, aroma, dan tingkat pengembangan adonan kue Seperti kue bolu meranti yang berkualitas dengan segala aspeknya Mulai dari warna yang menarik, rasa yang lezat, tekstur yang empuk, bahan yang berkualitas sebagai bahan dasar, aroma yang wangi, dan adonan kue yang mengembang dengan sempurna Bolu meranti cabang SM Raja yang beralamat di jalan Sisinga Manga Raja No. 19 B Medan Tekstur cake yang lembut dan fresh menjadikan rasa bolu meranti semakin menggoda lidah Bahkan, setelah dimasukkan ke dalam lemari pendingin selama beberapa hari Rasanya diklaim masih lembut dan tidak mengeras Aftertaste dari kue bolu meranti creamy dan lembut Hal ini karena penggunaan butter dan margarin yang dominan Namun diimbangi dengan berbagai macam bahan lainnya yang berkualitas tinggi Selain menjaga kualitas kue Bolu dapat bertahan lebih lama hingga 7 hari Perlu Anda ketahui bahwa harga bolu meranti di atas tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu Setelah selesai berlibur dan berwisata ke deretan destinasi wisata yang ada di Sumatera Utara Jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Medan yaitu bolu meranti Medan Sebagai buah tangan yang bisa Anda berikan kepada orang-orang terdekat Anda Nah itulah pembahasan tentang review dan update cabang bulu meranti yang menjadi oleh-oleh khas Kota Medan Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video lainnya dari channel Batakita